Wuuu, posta ruang tajan, 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 aduh, tajan, sami gitu ya, sebelah ditu, sok tadi istirahat orang ceknya, paling dituah namanya, Sumedang, wow, semangat, kita dituah kesabar, yang nonton wayang leres, betul, tentunya kami juga ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, Bapak Bupati Sumedang, Bapak Bupati Sumedang beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati Sumedang beserta Ibu, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang atau yang mewakili, kemudian unsur Vorkopimda Kabupaten Sumedang beserta istri, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang juga beserta Ibu, dan kami ucapkan selamat datang juga bagi tamu undangan dari Ombudsman, kemudian Bapak Brikjen TNI, Wawan Erawan SMM beserta istri, ini diaspora Kabupaten Sumedang, dan juga kami aturkan selamat datang dari Karaton Sumedang Larang, serta hadirin tamu undangan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang Alhamdulillah semuanya hadir disini berbahagia di acara malam resepsi hari jadi Sumedang ke 445, tepuk tangan dulu dong semuanya ya baik untuk selanjutnya langsung saja kita akan simak bersama laporan ketua pelaksanaan oleh Bapak Dr. Haji Hilman Taufik kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Alhamdulillah wasyukurillah Yang terhormat Bapak Bupati Sumedang Bapak Dr. Haji Donnyah Badmuda SMM beserta Ibu Yang terhormati Bapak Wakil Bupati Sumedang Bapak Haji Erwan Setiawan SE beserta Ibu Yang sehormati Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang Yang sehormati Yang mewakili forum komunitas pemimpinan daerah Mewakili Pak Dandim Pak Kapolres Pak Kajari Yang sehormati Bapak Sekretaris daerah Bupati Sumedang Yang sehormati Para Kepala SKPD Dan Camat yang hadir Pada kesempatan malam ini Yang sehormati Ketua Basnas Kabupaten Sumedang Ketua MUI Kabupaten Sumedang Keraton Sumedang Larang Pimpinan Cabang Bank BJB Pimpinan Bank BRI Sumedang Direktur Bank Sumedang Hadirin undangan Serta masyarakat Sumedang Yang insyaallah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Hari jadi Sumedang yang jatuh pada tanggal 22 April 1579 Merupakan tonggak sejarah yang patut Dan selayaknya diperingati oleh segenap lapisan masyarakat Sumedang Sehingga menjadi ruh atau motivasi masyarakat Sumedang Dalam menata kehidupan dan penghidupan yang lebih baik Dengan memperingati hari jadi Sumedang ke 445 Sumedang lebih tampil makalangan Dengan semboyan insun medalnya yang berarti Tampil di muka atau terdepan Dalam garda pembangunan untuk mencapai visi Sumedang simpati Yang telah disepakati oleh berbagai komponen Hadirin sekalian yang dimuliakan Selanjutnya perkenankan Saya melaporkan beberapa hal dalam kegiatan ini Maksud dan tujuan kegiatan Melalui peringatan hari jadi Sumedang ke 445 tahun 2023 Diharapkan menjadi suatu wahana Untuk memupuk dan meningkatkan rasa kecintaan Rasa memiliki dan rasa tanggung jawab seluruh warga Kabupaten Sumedang Tema kegiatan Adalah Sumedang Sakti 2023 Surti Babakti Piken Sumedang Simpati Kegiatan yang telah dilaksanakan Yang pertama pada 12 Maret 2023 Yaitu kegiatan ASN Culture Festival Pada 26 April 2023 Upacara bendera hari jadi Sumedang ke 445 26 April 2023 Jiarah ke Makam Leluhur Sumedang Yaitu ke Makam Dayuh Luhur Makam Gunung Puyuh Makam Pasarian Gede Makam Almarhum Haji Endang Sukandar Tanggal 27 April 2023 Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sumedang Dalam rangka hari jadi Sumedang ke 445 Tanggal 8 sampai dengan 15 Mei 2023 Dimulai dengan 9 Mei Yaitu gelar produk UMKM bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang Tanggal 9 Mei 2023 Gelar karya pendidikan Yang menampilkan berbagai inovasi para guru penggerak Sekabupaten Sumedang Tanggal 10 Mei 2023 Creative School Festival Tanggal 11 Mei 2023 Takblik Akbar Dalam rangka hari jadi Sumedang ke 445 12 Mei 2023 Sumedang Creative Festival Tanggal 13 Mei 2023 Tanggal 13 Mei 2023 Kirab Kemaharajaan Sunda Tanggal 13 Mei 2023 Malam Puncak Resepsi Hari jadi Sumedang ke 445 Diisi oleh gelaran Wayang Golek Dadan Sundar Sunarya Giri Harja ketiga 14 Mei 2023 Kirab Mahkota Sumedang Larang Pembiayaan kegiatan ini Berasal dari kolaborasi anggaran yang ada di APBD Kabupaten Sumedang Keraton Sumedang Larang Dan pihak sponsor Yaitu Bank BJB Cabang Sumedang Perumda Bank Sumedang Dan Minak Jenggo Demikian laporan yang kami Disa sampaikan Sebagai laporan Pertanggungjawaban Terhadap Pemberi Donato Dana kegiatan Hari jadi Sumedang ke 445 Terima kasih atas segala perhatiannya Bilahi topik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi Baik Terima kasih Bapak Dokter Haji Hilman Sebagai Ketua Panitia Hari jadi Sumedang ke 445 Tahun 2023 Betul Jadi rangkaian ini tuh Salah satu pengambil keputusannya tuh berada di Ketua Panitiannya Begitu luar biasa ya Dan beliau juga sebagai asisten perekonomian dan pembangunan SEDDA Kabupaten Sumedang ya Baik Bapak dan Ibu beberapa waktu yang lalu dalam rangkaian hari jadi Sumedang kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan dan lomba-lomba tentu saja ya ada berbagai macam kejuaraan Wow apa aja tuh Banyak sekali pokoknya mulai dari ASN Inspiratif ASN Inspiratif Kemudian Sumedang Culture Festival 2023 kita kan waktu itu lihat ya Acaranya begitu meriah diikuti oleh seluruh SKPD dan juga kecamatan Betul Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama untuk menyaksikan pengumuman kejuaraan lomba dalam rangka peringatan hari jadi Sumedang ke 445 Wow jadi ini udah degan banget nih para pesertanya yang udah ikut lomba Siapa sih yang menangnya gitu ya Makanya kita bakal saksikan dalam suatu bentuk video begitu Betul Luar biasa Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan melalui tayangan video berikut ini Selamat menyaksikan Muzik 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 Terima kasih telah menonton 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 Juara ketiga Terima kasih telah menonton Juara pertama Terima kasih telah menonton Juara ketiga Kecamatan Sumedang Putara Kategori video poporin Kecamatan Juara ketiga Desa Bongkok Penghargaan Sakib Desa Award Diberikan kepada 10 desa terbaik Yang telah menimplementasikan Manajemen kinerja penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan desa atau sistem akuntabilitas kinerja pemerintah desa tahun 2022 secara optimal dengan kategori A atau sangat baik Yaitu Desa Desa Pemenang Kecamatan Jatim Desa Pemenang Kecamatan Jatigede Desa Marongge Kecamatan Tomong Desa Cipanas Kecamatan Jatim Desa Cipanas Kecamatan Tanjung Kertak Desa Ciharang Kecamatan Sumedang Selatan Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara Desa Jatisari Kecamatan Tanjung Sari Desa Ciberem Kulon Kecamatan Cimalaka Desa Darmawangi Kecamatan Tomong Desa Mangun Arga Kecamatan Cimanggu Penghargaan Digital World Kategori Perangkat Daerah Juara Ketiga Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Juara Kedua Sekretariat Daerah Juara Pertama Dinas Kesehatan Kategori Kecamatan Juara Ketiga Kecamatan Situ Raja Juara Kedua Kecamatan Tanjung Sari Juara Pertama Kecamatan Jatimunggal Kategori Desa Juara Ketiga Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka Juara Kedua Desa Sakur Jaya Kecamatan Ujung Jaya Juara Pertama Desa Ciberem Kulon Kecamatan Cimalaka Terima kasih Terima kasih. Kontribusi pada capaian Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sumedang tahun 2022. Kontribusi pada capaian Kabupaten Sumedang tahun 2022. PKK dan Ibu Ketua DWP juga kami persilahkan untuk berada di depan dan juga kami undang Ketua Panitia Hari Jadi Sumedang untuk memberikan penghargaan kepada para penerima penghargaan yang tadi telah diumumkan. Kemudian mulai tayangan video. Betul, kami silakan mungkin ya kepada para penerima nanti setelah para pejabat kita telah bersiap untuk menyerahkan penghargaan. Saya undang dengan hormat kepada para penerima untuk dapat maju ke depan. Kepada para penerima penghargaan disilakan untuk maju ke depan. Kami persilahkan ini untuk juara Sakip Desa Award ya. Dimana ada top 10 Sakip Desa Award. Wow, top 10 Sakip Desa Award. Ada desa Paonang kecamatan Jati Nunggal, desa Mekerasi kecamatan Jati Gede, desa Marongi kecamatan Tomo, desa Cipanas kecamatan Tanjung Gerta, desa Ciherang kecamatan Sumedang Selatan. Terus juga ada desa Margamuti kecamatan Sumedang Utara, desa Jati Sari kecamatan Tanjung Sari, desa Cibadum Kulon kecamatan Cimalaka, desa Darmawangi kecamatan Tomo, dan desa Manggunanga kecamatan... Bangunarga, kecamatan Cimanggung, luar biasa sekali. Top 10 Sakip Desa Award ya. Betul, selamat kepada para pemenang dan semoga bisa menjadi motivasi ke depannya. Betul sekali. Kepada para juara semoga bisa mempertahankan juaranya yang belum dapat. Mudah-mudahan tahun depan ya bisa meraih menjadi desa terbaik untuk Sakip Award, Sakip Desa Award. Betul, karena mungkin ini salah satu elemen yang bisa menciptakan prestasi juga untuk Kabupaten Sumedang. Betul sekali, karena kita ini yang diraih oleh Kabupaten Sumedang disini sudah meraih sekitar 118 penghargaan. Betul sekali, dan insya Allah nanti bakalan nambah lagi. Iya betul, Bang. Bahkan mungkin bisa sampai 200 penghargaan diraih oleh Kabupaten Sumedang, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Semudang semuanya. Oke, ini Semudang tercinta punya banyak prestasi tentunya untuk masyarakatnya juga gitu ya. Iya betul sekali, dan ini juga tidak lepas dari directing langsung ya di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati. Betul. Dan juga peran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang dan seluruh elemen perangkat daerah dan kecamatan dan seluruh warga masyarakat Sumedang. Betul sekali, luar biasa. Selamat kepada para seluruh pemenang. Oke. Ini kebetulan pada hari ini tuh akan diserahkan banyak sekali penghargaan ya Teristin. Banyak sekali ini ada sekitar 71 piaga penghargaan. Bayangkan, luar biasa. Karena, apa? Bentuk apresiasi pemerintah Sumedang gitu ya. Jadi orang-orang Sumedang itu berprestasi pada berprestasi. Betul. Kan kita tuh kota tahu, pusat pengetahuan. Iya benar ya, pusat pengetahuan. Jadi pasti orang Sumedang mah pala linten. Gitu ya, karena harus tahu. Aduh, luar biasa sekali. Oke, ini dia top 10 ya. Sakip Desa Award. Ya, dimana ada 10 desa berprestasi di Kabupaten Sumedang. Dengan kategori Sakip Desa sangat baik. Dan, dimana hasil uji lapangan juga sangat baik. Dan status temuan pengawasannya sudah mencapai 100%. Itu tandanya, di pemerintahan desanya benar-benar menerapkan sistem pemerintahan yang baik ya. Oke, dan juga administrasinya juga baik. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih kepada seluruh elemen pemenang yang telah mendapatkan penghargaan. Tentunya ini merupakan satu motivasi bagi kita semua. Sehingga mampu memberikan inspirasi bagi yang lainnya. Berarti yang belum menang tuh intinya belum mencapai target yang lebih baik ketimbang yang lainnya. Iya, betul. Ini tuh sebenarnya penghargaan tuh ada dari mana aja sih kategori kotorginya gitu, Teris. Dan, kalau tadi ada top 10 Sakip Desa Award. Ini ada juara Sumedang Digital Award 2023. Betul. Untuk kategori desa ini. Yang meraih adalah desa Ciburum Kulon sebagai juara pertama. Oke. Kemudian desa Sakurjaya dan desa Nyalindung. Wow, ini untuk kategori? Kategori Sumedang Digital Award 2023 untuk kategori desa. Luar biasa sekali. Oh, yang ini ya. Sumedang Digital Award 2023. Yes. Untuk kategori desa. Dan untuk selanjutnya ini dia juara PNS berprestasi. Apa aja tuh? Siapa aja tuh? Aduh deg-degan nih ya. Kategori PNS berprestasi inspiratif ada Ibu Insinyur Ine Inayah MSE. Wah, selamat Ibu Ine. Selamat. Ini beliau adalah Kepala BKAD atau Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. Luar biasa. Dan disini juga. Ada yang kedua ini dari siapa? Ada Ibu Hajah Tuti Ruswati SOS MSI. Kepala BAPEDA. Yang mendapatkan piangga penghargaan sebagai PNS berprestasi inspiratif. Wow, berarti mampu menginspirasi yang lainnya gitu ya. Dan ada juara ketiga juga ada Ibu Aknur Hayati MPD. Ini guru muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Wuh, keren banget ya. Guru muda. Ya, selamat untuk para pemenang. Disini juga kita ada Bapak Nang Lukmanul Hakim. Betul. Dimana beliau meraih sebagai PNS berprestasi inovatif. Inovatif, kalau tadi inspiratif sekarang inovatif gitu ya. Panang ini adalah kabin pelayanan perizinan pada mal pelayanan publik pada Dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Wah, di depan dong ya ada disini ya. Ya, disini kantornya Pak Nang ya. Kemudian ada Ibu Dr. Randa Nung Titin Agustika WTMM. Guru Madya pada Dinas Pendidikan Ibu Eta Taya. Ibu Eta Taya. Halo Ibu, selamat malam. Aduh, Wilo Jengnya sehat terlalu. Ibu yang luar biasa ini sebagai PNS berprestasi inovatif ya. Kemudian ada Ibu Tia Setiawati SSMPD. Guru Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Luar biasa sekali. Ya, dan ini juga ada teman kita ini yang selalu ikut kalau acara ini ada firman Nung Titin Agustika WTMM. Teman partner kita ya, kolega kita akan firman Nung Titin Agustika WTMM. Partner kita kalau ada kunjungan kerja, kalau ada acara-acara ini dari diskomi POSANDITIK. Dimana meraih sebagai PNS berprestasi future leader. Wow, keren selamat. Kemudian juga ada Teh Devi Rizka Pratiwi Eshum. Dari bagian kerjasama SEDDA Kabupaten Sumedang. Luar biasa. Terus juga ada ini Kang Yuda Satria Nugraha SE, pelaksana pada RSUD Kabupaten Sumedang. Dan juga ada Diki Kurniadi, guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Guru dimana-mana ada ya, gitu ya. Karena guru adalah pahlawan kita. Oke, terus ada apa lagi nih Teh Aristin, ada siapa lagi? Ini ada kategori perangkat daerah non-kecamatan. Namun sebelumnya kami umumkan untuk PNS berprestasi itu, selain mendapatkan pihak gampang harga, dan juga mendapatkan uang senilai 5 juta rupiah. Wow. Berhak mengikuti seminar internasional. Di Singapura. Di Singapura. Di Singapura. Wow. Karena jadi ini melatih ASN-ASN berprestasi supaya makin berprestasi ke depannya. Ini selanjutnya kita ada pemenang untuk, untuk apa nih ya, duk-duk-duk-duk-duk-duk, padahal udah disiapin disananya udah berbaris ya. Ini ada kategori juara yang tak kalah luar biasa. Dari mana tuh Teristin? Untuk acara, eh acara, aduh. Untuk video competition public service challenge dalam rangkaian cultural festival tahun 2023 ini, ada UPTD Puskesma Sarawat Inap Tanjung Sari, UPTD Puskesma Cimanggung, dan UPTD Puskesma Sarawat Inap Cimalaka. Cimalaka. Ini skornya gak jauh beda gitu ya Teristin, cuma beda 1, 2, 1, 2 gitu ya. Saking ininya ya, tipis. Persaingannya ketat gitu ya. Selamat Bapak. Oke. Oke, selanjutnya ada kategori apa Teristin? Untuk pengelola media sosial Instagram perangkat daerah dan desa tahun 2023, ini yang pertama tadi diraih oleh Badan Kesbangpo. Kesbangpo, oke. Yang kedua, Inspektorat Daerah. Yang ketiga, BPBD. Yang keempat, Kecamatan Surian, Kecamatan Cisitu, Ganeas, Desa Bongkok, Desa Licin, dan Desa Sukatali. Ini pengelola media sosial. Jadi, bagi itu pentingnya media sosial untuk kita, khususnya pemerintah, supaya apa? Berbagai informasi sampai kepada masyarakat. Betul, karena kita harus adaptif. Yang intinya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Komunikasi sekarang serba digital. Makanya, menginformasikan tentang pelayanan publik atau apapun itu bisa lebih mudah dan cepat. Dan seluruh informasi juga bisa sampai kepada masyarakat. Karena kita, ya di era digital ini kan semua pasti serba, ini ya, digital. Serba teknologi lah. Serba teknologi. Dan ini luar biasa ini, Kesbangpo sebagai juara pertama. Pengelola Instagram terbaik ya untuk kategori pelayanan daerah. Luar biasa sekali. Wajah selamat kepada seluruh pemenang yang tadi sudah disampaikan ya, siapa saja. Dan ternyata ini masih banyak deh, Ristin. Jadi sabar ya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai persembahannya sangat luar biasa. Dari wayang Bapak Dedan Sunandar. Dan ini juga, begitu, apa ya, maksudnya, untuk masyarakat jangan lupa ya, untuk follow juga Instagram pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Kita ada akun Halo Sumedang. Halo Sumedang. Ada akun Humas Sumedang. Humas Sumedang. Dan berbagai informasi lain, apa, akun Instagram yang berhubungan dengan informasi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Sumedang. Betul sekali. Tadi-tadi ulang lagi, ada Humas Sumedang. Ada Halo Sumedang. Ini Mah Sumedang. Ini Mah Sumedang. Dan jangan lupa juga, Pak Bupati juga punya akun Instagram yang update setiap hari. Dimana berbagai informasi mengenai perbaikan jalan, kemudian penyerahan bantuan, dan berbagai macam itu informasi ada di situ setiap harinya. Betul sekali. Apa tuh nama Instagramnya, username-nya? Ad Doni Ahmad Munir ya, kalau Bapak. Ad Doni Ahmad Munir ya, sesuai namanya, nggak ala-ala ya. Nggak kayak kita ya. Kalau Instagram aku, Instagram Teteh emang apa? Ristina Martiani. Aduh, kalau Instagram aku, syukur underscore Ramdan. Nggak apa-apa promosi dikit kali ya. Terus juga, kita informasikan bahwa kita ada yang namanya WA Kepo. WA Kepo. WA Kepo. Apa tuh? 0811-2220-2220. Eh, hafalnya. Wah, hafal dong. Terus ulang lagi, bisa ada yang belum, senang mau ngecek atau mau ngecek apa tuh? What's up Kepo ya. 0811-2220-2220. Dicatatnya Ibu. Sampai kalau saat kita mau berwisata, tapi kita belum tahu nih. Fisik ataupun keadaan diwisata itu, gimana sih? Nah, sekarang tuh ada virtual tour Teteh Ristina dan bisa diakses juga di WA Kepo. WA Kepo ya, WhatsApp Kepo. Ya. Oke. Oke, ini masih dengan piagam penghargaan logis sekali. Ini masih untuk pemenang karnaval Sumedang Aparatur Sipenegada. Betul. ASN Cultural Festival tahun 2023, dimana tadi telah diumumkan untuk kategori SKPD dan juga kecamatan ini, dimana kecamatan Sumedang Utara meraih sebagai juara pertama. Juara pertama. Kemudian sumedang, juara kedua Sumedang Selatan, ketiga Cimalaka, keempat Jatindunga, kelima Tanjung Sari, dan keenam Pabulihan. Kemudian juga untuk kategori perangkat daerah non-kecamatan ini, juara pertama ada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Sumedang, terus juga ada Dinas Pendidikan, ada Bapendang, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi, dan DPM PTSP yang ada di depan kita ini ya. Betul sekali, keren-keren. Pokoknya semuanya berprestasi, makanya Sumedang sekarang disorot oleh seluruh kota kabupaten se-Indonesia. Iya, betul. Bahkan Pak Bupati, Pak Wabupasek, dan juga sering diundang ke luar provinsi ya. Betul sekali. Untuk memberikan aparan materi dan juga pengalaman ya. Pelayanan berbasis elektronik. Betul sekali. Dan tentang apapun ya. Bahkan kalau seandainya ini, Tadisin, tidak hanya orang ya di perangkat daerah di kota kabupaten se-Indonesia datang ke sini, mereka juga selain mendapatkan ilmu dari kabupaten Sumedang, juga bisa mengadopsi sistem yang sudah ada atau diterapkan di kabupaten Sumedang. Iya, betul. Ada beberapa puluh kabupaten kota di Indonesia yang sudah berkunjung ke Sumedang untuk melakukan studi banding ya. Dan terakhir kemarin Pak Bupati juga, atau pemerintah daerah kabupaten Sumedang juga memperoleh penghargaan sebagai kabupaten dengan penyelenggaran pemerintahan terbaik se-Indonesia. Terbaik se-Indonesia ke-2 ya. Luar biasa sekali. Sampai-sampai nih Pak Bupati dan juga kabupaten Sumedang lah diundang langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ya. Iya. Untuk menjadi narasumber di pemimpin-pemimpin kota kabupaten se-Indonesia. Iya, untuk memberikan materi tentang SPBE itu ya, sistem pelayanan berbasis elektronik. Wah, ini Pak Bupati Sumedang Utara. Apakah kamu mau diceritakan mah sangat banyak sekali. Banyak sekali sampai 118 bahkan ada rencananya nih hawar-hwar katanya Sumedang mau dapat lagi penghargaan. Iya betul, besok lusa ya kita akan dapat lagi penghargaan tuh jadi nambah lagi ya. Amin. Oke luar biasa sekali. Tentunya juga ini di malamnya Stansyahadu ini semoga nih para masyarakat Sumedang juga selalu diberikan kesehatan ya. Tentunya ini dalam rangka hari jadi Sumedang yang ke-445 mampu menghibur rakyat Sumedang yang mungkin telah lama. Apa ya? Apa ya? Kemarin tuh pandemi jadi udah lama gak ada liburan gitu ya. Jadi kangen gitu nonton hiburan, nonton pertunjukan, nonton musik, nonton wayang dan sebagainya. Betul sekali. Syukur juga kangen gak sih kalau kita lihat. Kangen dong. Kangen yang mana nih? Kangen yang mana? Kangen Ben. Selamat. Ini tuh Kang Farhan. Kang Farhan ini adalah Duta Anak Indonesia ya. Dan nanti akan audit duta siswa. Duta siswa Indonesia. Ini banyak banget koresasinya. Duta Anak Kabupaten Sumedang 2019-2023. Duta Generasi Berencana atau Duta Genre. Anak berprestasi dan kontribusi pada capaian Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sumedang tahun 2022. Betul. Dan nanti akan terbang ke Malaysia ya Kuala Lumpur. Luar biasa sekali kita doakan bersama semoga menjadi lebih berprestasi ke depannya gitu ya. Amin. Allahumma amin. Oke kedua-dua foto bersama. Mohon izin. Oke. Silahkan untuk foto bersama. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Bupati Sumedang untuk memberikan sambutan. Namun sebelumnya aku udah siapin pantu nih Tia Aristin ya. Oh gimana ya. Gimana ya oke deh. Namun sebelumnya kami silahkan kepada Bapak Ibu juga untuk dapat kembali ke tempat. Oke nih Bapak Ibu ini kami hormati masyarakat Sumedang semuanya. Sebelum kita dengarkan sambutan Bapak Bupati Sumedang. Saya punya satu buah pantun. Apa tuh? Nanti pantunnya boleh dibantu untuk dibilang cakep ya. Oke. Cek dulu deh. Satu dua tiga cakepnya mana? Kurang keras sekali lagi. Oke ini dia Pak. Langsung. Mersyanda Kesemedang pakai baju merah. Cakep. Untuk melihat pertunjukan rayang. Cakep. Mari bersama tepuk tangan meriah. Cakep. Untuk sambutan Bupati Sumedang. Ya terhormat Bapak Dokter Haji Doni Ahmad Bonil STMM kami silahkan. Tes. Sebelum saya menyampaikan sambutan. Pak Bupati ingin hasil hadiah satu buah sepeda. Bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan. Siap? Nanti yang kanan dulu ya. Yang kanan. Siapa yang tahu apa itu stunting? Kenapa bisa jadi stunting? Dan bagaimana cara mengatasi stunting? Jom! Ibu yang dekat aja. Oke. Sebelah sini. Sebelah kiri. Hadiahnya ini mah uang ya. Sepertanya hanya satu. Siapa yang bisa menjelaskan visi Sumedang? Yang baju biru. Oke. Ibu. Kalor-kalor baga. Yang sebelah sana. Siapa yang di handphonenya telah menyimpan nomor WA Kepo? Sebelah sana. Sebelah sana. Ini laki, perempuan. Perempuan lagi itu yang mana? Ya itu yang, ya pakaian hitam. Oke. Maga. Ibu saring ibu saha. Saapal ini. Oh di pasar. Ibu saha. Singtari. Dede. Ibu dede. Lagi dimana mamah dede? Tanjung Sari. Oh Tanjung Sari. Oh ngga aja. Tunggung Sari kak dia. Hayong naon. Bada naon kak dia. Dengali akang pada kang dadan senah. Tuh ayo dipengker. Naon stunting teh? Dede. Rekomodasi. Stunting. Stunting rekomodasi. Mana. Gege buruk anak gitu. Tau gak? Stunting. Ya stunting rekomodasi. Anak. Anak kemah. Anak. Berkombinasi anak kecil. Anak kecil. Anak kecil yang kenapa? Anak kecil yang pertimbangan. Atau. Kita tetap kasih hadiah. Hadiahnya uang. Ya. Mangga. Atau lumayan ibu. Mangga. Talik D-nya. Sahanubadri ngabantos. Stunting. Yang itu yang putih-putih. Kedung putih ya. Kamu. Sini. Ayo ingat. Ayo ingat. Sarih sahan Amina. Abi Erni. Sarih sahan? Erni. Ligit di mana Erni? Asal Mati Cibugel. Tici Bugel. Tici Bugel. Mohon. Ligit setelah aja. Mohon. Nau stunting teh. Kekurangan nutrisi, kekurangan gizi. Kekurangan nutrisi, kekurangan gizi. Sahak. Anak. Anak. Dari umur. Dari dalam kandungan. Sampai dengan lima tahun. Sampai lima tahun. Cirinya apa stunting itu? Kayak apa Pak? Umur. Kekurangan. Eh. Berat badan. Berat badannya. Tuh. Naik-naik. Tinggi badan. Tinggi badannya. Tidak tunggu. Tidak tunggu. Kurang makan. Protein. Proteinnya. Protein hewani. Cara mengatasinya. Cara mengatasinya. Lebih banyak meminum vitamin saat hamil. Terus. Memperbanyak meminum vitamin. Saat. Bayi. Aduh Pak Gumpul. Tenang-tenang. Makan protein hewani. Terus. Imunisasi. Imunisasi lengkap. Terus. Dikasih asih. Dikasih asih. Jadi ibu-ibu kasih asih eksklusif 6 bulan. Sampai dengan 2 tahun. Sampai dengan 2 tahun. Ditambah makanan penambah asih. Lanjut. Apalagi. Hewani protein. Proha yang kayak gitunya. Bawa ke posyandu. Jangan lupa ke posyandu setiap bulannya. Ke posyandu setiap bulan. Dan tepuk tangan. Untuk hadiah sepedanya nanti hubungi itu ya. Yang dibawah tuh. Pengen hal sepeda Bapak? Ya sepeda. Jadi ibu dan Bapak. Mohon perhatian. Kita itu tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Jangan sampai anak kita stunting. Stunting itu gagal tumbuh. Tengah agengan. Tengah jangkungan. Oke bakal berdampak karena kehidupan kapayuna. Caran aku maha. Sejak remaja putri. Kedah di Parios Habe. Bilih kirang darah. Pami kirang darah. Engga ngeliat tablet tambah darah. Sejak kandungan. Dijak kandungan anak. Upami balita anak. Tenaik-naik timbangan anak. Jangkung anak. Engga cana kapus kesmas. Pasian ndok. Sadinten dua butir. Sadinten dua. Butir. Imunisasi lengkap. Candak kapus yandu. Lebihkan kapakud. Sarang saja bina. Bupati titip pesan. Ibu-ibu. Pariosken. Kehamilan anak. Kandungan anak. Pahamunitas ngelihirkan. Candak kurangkalina kapus yandu. Supados ditimbang secara rutin. Mengak. Salah jengna. Sahan Nami. Rangga Ramdhani pak. Rangga dimana Rangga? Titalun. Titalun. Non visi sumedang ya? Sejahtera. Maju. Simpati tuh. Sumedang simpati. Sumedang simpati. Apa simpati itu? Sejahtera. Maju. Agamis. Profesional. Dan kreatif. Oke. Sejahtera. Sejahtera masyarakatnya. Agamis masyarakatnya. Ahlaknya. Maju kotanya. Daerahnya iya. Profesional. Profesional aparatur pemerintahannya. Kreatif para pemudanya. Kreatif ekonominya. Tunggu tangan. Mana iya? Iya. Aduh lumayan ya. Ayo. Ayo. Seleses ya. Nonon. Neng. Seleses ya. Namina. Sinta. Sinta dimana? Timandalah heran. Timandalah heran. Mana WAK pun. Tunggu tangan. Tunggu tangan. Whatsapp kebutuhan informasi dan pelayanan online. Nomor na. 08 hijihiji. 2220. 2220. Ngelamalkan akte. Ngelamalkan kakak. Ngelamalkan ktp. Buka WAK pun. Ngelamalkan izin. Buka WAK pun. Huyong terang. Artos ditiri lebet sabaraha ke pemda. Aya didi wAK pun. Huyong terang. Pajak nonwainu lebet. Aya didi. Huyong terang. Ditiri pembak. Ngeluarkan artos sabaraha. Aya. Dibu AK pun. Udang Cibugel. Damel di Jakarta. Perusahaan di Jakarta. Nyungkun surat keterangan domisili. Di Jakarta. Tekedah uwi kacibugel. Di Jakarta. Cekap buka WAK po. Ketik simpati. Mungkin ayah genep belas menu. Portal didinya. Pilih ketik layanan digital desa. Ketik surat keterangan domisili. Lebet kenik na. Ngekaluar pdf na. Surat keterangan domisili. Kantun ngeprint di Jakarta. Inilah arti penting layanan digital bisa mempermudah dan mempercepat urusan masyarakat. Karena pemda sundang berkomitmen. Pemda, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati meminta kepada seluruh ASN permudah urusan rakyat. Kalau pemerintah, kalau ASN mempermudah urusan rakyat. Allah akan mempermudah urusan hidup kita. Itu prinsipnya. Jadi manfaatkan layanan ini. Baik, Ibn Pak Bupati hormati. Insya Allah singkat saja semputan dari saya. Karena saya yakin semuanya menunggu siapa? Menunggu. Sampai jam berapa nanti? Sampai tabuh sabarahan. Tabuh tiluk. Cekap tabuh tiluk? Tilus onten. Karuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam di rumah susun. Selamat malam, Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amma Ba'du. Yang saya hormati saudara wakil buat sepedang, Pak Erman Setiawan. Berdiri Pak Erman. Alhamdulillah. Kemudian, forum kondensi pimpinan daerah, Forokopimda yang hadir di sini. Dari Kodim, Pores, Kemudian, wakil kota DPRD, Ibu Titus dan Pak Jafar Siddiq hadir. Terima kasih. Pak Sekda, pimpinan SKPD, tamu undangan. Alhamdulillah. Di sini ada Brigjen, General Wawan Erawan. Berdiri Kang Wawan. Kang Wawan ini USA. Udang Subudang Asli. Udang Sitamiang dan sekarang tugas dinas di staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Satu nuhun. Kang Wawan, perutu sadir. Ada sahabat saya, Kang Alamsah Saragi. Ini Pak Alamsah ini sekarang advisor government di IBC. Di IBC, di bawah BUMN Pak Erick Toir. Makasih Pak Alamsah. Dan nanti akan memberikan mobil pelayanan publik hari ini kepada Pembelas Subudang. Tep tangan untuk Pak Alamsah. Ketua tim penggerak PKK yang tentunya saya cintai. Ibu Wabuk, kemudian para camat, para kades, hadirin yang berbahagia. Yang pertama, hari ini masyarakat Subudang bersyukur, berbahagia. Kita memperingati ulang tahun Sumedang yang keberapa? Beri uang itu tuh. Keberapa? Yang keempat ratus empat puluh lima. Kaping Sabarah lahirnya Sumedang? Ya itu pasian kediannya. Anutiung hitam. Dua puluh dua. April. Kita bersyukur, berbahagia. Sumedang berusia empat ratus empat puluh lima tahun. Untuk itu, atas nama Pemda Sumedang, Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada seluruh warga masyarakat Sumedang Yang telah menjadi warga masyarakat yang baik Yang senantiasa membantu memajukan Sumedang Membantu membangun Sumedang Membantu mensejahterakan masyarakat Sumedang Dan menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat Terima kasih atas segala perhatian dan perjuangannya Mudah-mudahan apa yang telah Ibu Bapak berikan Dibalas oleh Allah SWT Dengan pahala yang berlipat ganda Yang kedua, mohon maaf tentunya Pemberitaan daerah Sumedang belum maksimal Dalam menyelenggarakan pemerintahan Melayani masyarakat Dan melaksanakan pembangunan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Kami belum maksimal Dan jauh dari sempurna Untuk itu, mohon doa dari semuanya Mudah-mudahan saya dengan Pak Bapak Bup, Pak Sekda Seluruh ASN Sumedang DVRD-nya juga semuanya Tetap diberikan kesehatan Kekuatan lahir batin Kelancaran dalam menjalankan amanah ini Kami tidak ingin mengecewakan warga masyarakat Sumedang Doakan Kami bisa mengamanan amanah dengan sebaik-baiknya Dan dijauhkan dari korupsi Dijauhkan dari perbuatan yang tidak terpuji lainnya Mudah-mudahan Sumedang tetap maju Sejahtera masyarakatnya Soleh Masyarakatnya Sehat Dijauhkan dari bencana Dan malapetaka Bilbaru katu milquran Al-Fatiha Terima kasih Mudah-mudahan doa kita Dikabulkan Allah SWT Dan terakhir Ibu Bapak Berkat kerja keras kita semuanya Selama empat tahun kepimpinan saya dengan Pak Wabub Empat tahun lebih Alhamdulillah Semedang telah mendapatkan penghargaan nasional Dan juga dari provinsi Sebanyak 118 penghargaan Alhamdulillah Kabupaten Semedang Kabupaten yang juara Kabupaten yang terus berprestasi Yang berdampak mudah-mudahan Kepada meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Semedang Juara satu nasional Sistem pemerintahan Berbasis elektronik Juara dua nasional Perencanaan Dan pencapaian Pembangunan nasional Juara dua nasional Kinerja Pemda terbaik Terbaik di Indonesia Karena kita banyak dapat penghargaan Kita mendapatkan Dana insentif daerah DID Hadiah dari Menteri Keuangan Tahun kemarin besarnya 37 miliar Uang itu Dipakai untuk Membangun Kabupaten Semedang Bahkan karena Semedang berprestasi Sudah lebih dari 125 Kabupaten kota Datang ke Semedang Untuk Stadi Tiru Mereka Oleh Pemda Oleh Pabupati Diwajibkan Menginap di Semedang Supados Lebih pajak hotel Diharuskan Makan di restoran Jantan terdisuguhan Supados Membih restoran Lebih pajak Restoran Ekonomi bergerak Wajib belanja UMKM UMKM Dan harus Berwisata Di Kabupaten Semedang Itulah Arti penting Mengapa Kita harus Berprestasi Asik Saya mungkin Yang bisa Saya sampaikan Saya akhiri Dengan Tiga buah pantun Ibu Bapak Tolong bantu ya Cakepnya ya Samakan dulu Suaranya Belum Atuh Satu Dua Tiga Cakep Kurang keras Satu Dua Tiga Atuh Nuhun Malam minggu Nonton Wayang Cakep Lala Ngalih Gincin Mangsa Nganjang Malah Mandar Dalobaka Hayang Tuh Nucicink Dipaling Tukan Tos Tesabar Kayong Lalajo Wayang Jalan-jalan Kasukajaya Capek Jalan-jalan Kasukajaya Lebih semangat tinggal Ibu Bapak Jalan nak muter Lewat Cikondang Kangda dan Sunandar Sunarya Perung Gerahibur Warga Sumedan Atunuhun Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum warahmatullahi Wabarakatuh Pohon perkenan Bapak Bupati Sumedan untuk tetap berada di tempat Dan juga kami mengundang Bapak Wakil Bupati Sumedan Bapak Wakil Bupati Sumedan mohon berkenan Kita akan sabar Tenang dulu Tenang dulu Tenang Sabar dulu Hati-hati adik-adik Oke silahkan Bapak Wakil Bupati Sumedan untuk dapat maju ke depan Menempingi Bapak Bupati Bupati bersama-sama Menekan atau simbolis launching aplikasi Launching super aplikasi Tahu Sumedan Dimana ini adalah aplikasi yang isinya adalah layanan publik Kabupaten Sumedan Semuanya sudah lengkap disini Silahkan Bapak Ibu bisa di download di Playstore Betul sekali Ada ya di Playstore sudah bisa di download di akses semuanya ya Baik kita hitung bersama Satu Dua Tiga Tiga Dua Satu Ya Layanan kumpul aplikasi Pahu Sumedan Berhasil di lancar Dan keputusannya untuk mendukung pelaksanaan layanan super aplikasi Tahu Sumedan ini Selanjutnya akan diberikan tempat keluar sesat Dari PT Semuasa Energy Services Luar biasa Ini adalah tanggungan merupakan satu unit mobil Satu unit mobil Untuk layanan Tahu Sumedan Untuk layanan Tahu Sumedan Alkitasnya sudah ada, unit akomodasinya juga sudah ada gitu ya Jadi mobil ini nanti bisa dipakai mobile ke seluruh kejamatan Ke seluruh Kabupaten Sumedan ya Luar biasa ini dari PT Semuasa Energy Service Ya ini bantuan CSR mobil layanan Tahu Sumedan Jangan lupa download aplikasinya di Playstore ya Baik terima kasih Bapak Silahkan untuk dapat kembali ke tempat Namun Bapak Bupati Sumedan Untuk dapat tetap di tempat juga bersama Bapak Wakil Bupati Untuk bersama-sama Menancapkan Menancapkan Bukan duri-duri cinta ya Menancapkan Tanda dimulainya pertunjukan Wayang golek dari Sekali mohon izin ditahan dulu Bapak Wakil Ditahan dulu Kita hitung mundur bersama-sama ya Baik Kita hitung mundur bersama-sama Mohon izin Bismillahirrohmanirrohim Dengan hitungan mundur Tiga Dua Satu Beri tangan untuk kita semua Beri tangan Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan Beri tangan Wayang golek Persembahan Dari Kidalang Terima kasih